Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansetok Pemirsa, topik kita siang ini tetap sehat pasca lebaran. Dan kita juga mengundang Anda untuk menghubungi kami di sini, untuk berinteraktif bersama kami di sini melalui nomor telepon yang telah muncul di layar televisi Anda. Oke, nah kita sambil menunggu kita kembali lagi ke dokter Pauline. Dan dokter Pauline tadi Anda sempat mengatakan memang sebenarnya menu-menu ini kan mungkin tidak bisa diubah, tapi cara memasaknya ataupun bahan-bahannya bisa diganti. Misalnya santan tadi Anda bisa mengatakan bisa diubah dengan susu cair atau ada alternatif lain seperti itu dokter. Bisa sih sebenarnya cara pengolahan misalnya dengan pengennya sih gulai ayam misalnya begitu, tapi santannya diganti dengan susu non-fat bisa. Dan rasanya sih nggak jauh beda ya sebenarnya, enak juga. Jadi jangan takut kalau rasa tidak gurih atau apa sebenarnya sama aja seperti itu ya. Sama aja seperti itu, tapi pastinya susunya yang digunakan adalah sebaiknya susu cair ya, bukan susu bubuk yang diencerkan, susu cair seperti itu. Dan itu sebenarnya akan lebih sehat ya dibandingkan kita mengolah dengan santan atau menambahkan dengan minyak-minyak yang lainnya, seperti itu. Dan saya sih lebih setuju kalau pola menu pada saat lebaran nanti itu pastinya pada saat lebaran itu pastinya harusnya tidak lagi lah menggunakan menu-menu makanan-makanan yang dirasa kurang begitu sehat. Walaupun itu sebenarnya menarik ya, menarik dan enak banget. Tapi kan bisa saja tetap kelihatan mewah, tapi sekarang ini pilihannya adalah menu yang sehat. Iya, benar. Enak, lezat, sehat. Tapi tetap sehat itu ya, itu pilihannya. Agak sulit tapi harus diusahakan demi kesehatan. Mau nggak mau ya? Kalau nggak mau. Nah ini kita sudah ada penelpon dengan Ibu Lasma dari Jakarta. Selamat siang Ibu Lasma. Selamat siang. Iya, halo selamat siang. Ibu Lasma silakan. Mungkin pernah mengalami ada penyakit yang kambuh, justru enak-enak lagi merayakan hari raya lebaran, tiba-tiba malah harus sakit, seperti itu. Ada tidak pengalamannya atau mungkin punya tips menu-menu menyiasati atau menu-menu alternatif saat lebaran? Iya, kalau saya pikir sih, kalau saya kan seringnya dapet kiriman ya, kalau untuk kelebaran itu biasanya banyak tuh makanan-makanan yang mungkin udah budaya ya di kita. Kayaknya kalau misalnya nggak bersantan, nggak daging, kayaknya nggak afdol. Jadi susah juga merubah budaya itu, cuman kalau saya sih mikirnya dari kita aja untuk membatasi dan kita tahu seberapa banyak korsi yang sudah kita makan. Ya kita harus sadar diri gitu loh, walaupun itu memang hari raya. Tapi kan besokannya bisa bikin kepala kusing kalau semua santan sama daging itu dimakan seharian penuh kan. Kalau saya pasti banyak minum air putih ya. Banyak minum air putih, oke. Terus ya air putih tuh pokoknya satu hari itu mungkin pikir saya tuh itu detox-nya. Jadi minum terus-minum terus biar sedikit banyak pasti adalah pengaruhnya. Karena memang santan dan kolesterol itu pasti akan naik. Terus kalau sudah makan seporsi, ya kalau saya bilang mungkin kayak rendang, kayak opor, kuahnya atau yang itunya udah nggak dimakan lagi. Jadi harus dibatesin gitu loh. Oke, baik. Seperti itu ya. Ini tips 3. Karena kan nyongkong sama sendiri kan? Iya, benar. Baik. Terima kasih Bu Lasma dari Jakarta telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Nih dokter Pauline ini ada beberapa mungkin trik ya. Ini trik dari Bu Lasma. Jadi salah satu mengatasinya supaya nggak terlalu banyak. Akhirnya dia mengurangi porsi makanannya. Kalau ada kuahnya udah jangan dihabiskan. Tapi kan sebenarnya yang enak bumbunya. Opor juga ya cek ya. Ini godain itu tetap dimana ini menjadi tradisi. Tapi dia akhirnya masih hati-hati seperti itu dok. Ya memang harus bijaksana, harus sadar diri bahwa kalau memang ada satu penyakit, memang kita harus membatasi diri, artinya tidak terus kalap ya. Mengkonsumsi makanan, semua dicobain gitu. Dan memang kalau kita sendiri, kita sendiri menyiapkan. Mungkin dalam satu kali artinya dalam lebaran itu, kita masaknya kan beberapa menu ya, beberapa jenis masakan. Nah pastinya kita pilih satu mungkin yang menggunakan santan. Tetap ada, tapi tidak semua. Tidak semua makanan menggunakan santan, pilihannya begitu. Jadi ada gulai, boleh. Tapi yang lainnya mungkin ada salad juga. Mungkin sayurannya juga sayuran yang tidak menggunakan santan. Seperti itu. Kemudian lauk lainnya, pastinya juga tidak yang bersantan-santan di masak yang lainnya. Seperti itu tetap bisa. Mungkin ikan bakar bisa saja. Itu juga tetap bisa dinikmati saat lebaran ya dok ya. Nah tapi kalau tadi dokter katakan, oke kita punya alternatif pengganti santan, tapi mungkin ada juga orang-orang yang intoleran terhadap waktu saat seperti itu ya dok ya. Mungkin dairy, dairy food seperti itu, dengan susu atau yang lebih berlemak. Itu mereka benar-benar harus, yaudah pasrah deh lebaran, nggak makan-makan enak seperti itu. Atau ada lagi nih alternatif yang lain, yang bisa mereka pilih menunya seperti itu? Bisa saja memilih menu yang tanpa santan atau tanpa menggunakan susu. Sama sekali gitu ya. Dipilih seperti itu. Misalnya jenis apa ya, contohnya misalnya kayak kaliu-kaliu atau bumbu yang bumbu asam padi, misalnya seperti itu kan juga tidak menggunakan santan. Sama sekali ya. Banyak menyediakan menu, dan pastinya kan tidak harus semua dikonsumsi. Bisa dipilih salah satu untuk lauknya, yang tidak menggunakan santan atau tidak menggunakan susu, misalnya seperti itu. Kisah saja. Yang penting niat kita sih. Yang penting kita tetap berjaksana. Membatasi diri ya? Iya, membatasi diri. Nah ini tadi kalau dokter kan mengatakan ada salah satu sayuran yang diganti, yaitu salad ya. Tapi kan kita tahu memang tidak semua orang kita juga bisa friendly ataupun dengan makanan salad ini dok. Apalagi ada juga mayonis di situnya. Nah kalau misalnya ini diganti dengan makanan tradisional, sebaik saja, Kak Edok, ataupun Gadok-gadok. Nah ini kan juga ada sambal kacangnya ini dok, ini tidak apa-apakah? Atau seperti apa? Sebenarnya kita tidak usah terlalu takut. Kita juga makannya itu tidak sampai heboh banget kan. Kan makannya juga cuma sedikit-sedikit, karena disitu disediakan banyak warna-warni atau macam-macam gitu, makanan-makanan yang disiapkan itu. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir sekali. Boleh saja kita mengkonsumsi asal, kita ini tahu banget bahwa kita tidak perlu mengkonsumsi terlalu berlebihan. Cukup saja mengkonsumsinya, supaya kita juga bisa mencicipi makanan-makanan yang lain. Karena pada saat lebaran kan tidak mungkin lah, masa hanya satu macam makanan kan. Pasti macam-macam menunya. Kembali lagi ke porsi ya? Kembali lagi ke porsi. Tapi ada juga PR misalnya yang sudah ada hipertensi mengkonsumsi obat seperti itu, atau juga yang kolesterol, kadang sedikit aja diicip. Nah itu akan berpengaruh juga tidak dok. Langsung bisa fluktuatif seperti itu, meningkat secara tiba-tiba tidak tensinya atau tingkat kolesterolnya. Icip dikit, icip dikit. Tapi pindah-pindah rumah gitu. Jadi banyak gitu. Selama hipertensinya terkontrol, artinya si pasien ini mengkonsumsi obat secara teratur, saya kira akan lebih aman. Jadi nggak terlalu ini sekali lah, kita harus ketakutan ya, ketakutan berdasar lebaran sehingga tidak mengkonsumsi makanan apapun. Artinya kita berkunjung, tapi kita nggak mau mengkonsumsi makanan yang dihidangkan kan juga nggak enak. Nggak enak juga, betul. Bisa-bisa kita tetap mengkonsumsi, tapi pilihannya adalah pilihan-pilihan yang aman. Kan boleh juga, kita berkunjung ke beberapa tempat, kemudian kita tidak mengkonsumsi semua hidangan yang disiapkan di situ. Kita pilih yang aman saja. Misalnya kita makan pudingnya saja, karena nanti pindah tempat lagi, kita harus makan lagi di sana. Jadi kalau sekarang satu, baru sekali berkunjung kita sudah kekenyangan, kita konsumsi semuanya. Nah, kita konsumsi semuanya. Rumah satu makan ketupatnya saja, rumah dua makan pudingnya, rumah ketiga makan buahnya saja. Tidak semua dikonsumsi, sehingga kita untuk tubuh kita sendiri juga aman. Sebenarnya kita juga bisa mengenali tubuh kita sendiri ya, tahu batasannya di mana seperti itu dok. Nah, kalau tadi kan kalau ada hipertensi, ataupun juga dia tahu mungkin kolesterol. Nah, apakah memang sebenarnya pada saat makan itu, ketika dia tahu, wah ini sudah kebanyakan nih saya, itu akan terasa sendiri sebenarnya dalam tubuh mereka seperti itu? Iya, biasanya akan terasa. Kalau memang ada penyakit seperti itu, misalnya gula nih. Ada gula nih, penyakit gula artinya gitu. Begitu kita mengkonsumsi makanan-makanan karbohidrat tinggi, gulanya masih akan naik. Dan itu terasa sekali tuh, kalau memang punya diabetes gitu. Rasanya memang berbeda gitu, badannya tuh akan terasa. Kalau gula tinggi akan lebih, badannya tuh rasanya lebih lemes, ngantuan, gampang tertidur, yang seperti itu kan, kalau gulanya tinggi. akan merasakan badan itu, perubahan itu akan merasakan. Oke. Saat begitu terasa, kita langsung ingat untuk mengkonsumsi obat, itu sebenarnya cara yang bijak juga, tidak sih dok, langsung dihantam dengan obat, bisa langsung sebenarnya cara yang tepat, atau justru malah bisa kontradiksi dengan kondisi kita? Kalau untuk obat-obat itu kan, mengkonsumsinya ada jam-jamnya. Jadi nggak bisa kita, misalnya kalau diabetes itu, biasanya kan makan obatnya kan pagi-pagi. Kemudian kita berkunjung nih, pada saat lebaran nih, misalnya gitu pagi udah minum obat, kemudian kita berkunjung. Kita makan dulu di keluarga, di rumah sendiri makan dulu. Kemudian setelah itu siang kita berkunjung ke rumah saudara. Sudah pasti kita kalau tahu takaranya kan sebenarnya, makanan yang harus dikonsumsi itu seperti apa. Kalau untuk diabetes kan memang harusnya, makanannya itu tidak bisa porsi besar. Harusnya porsi kecil tapi sering. Jadi bisa di rumah kita makan dulu sesuai dengan porsinya. Kemudian nanti jam 10 kita berkunjung, ya kita mengkonsumsi makanannya yang sesuai. Kalau di jam snack kita makannya buah dengan snack. Kita berkunjung pada saat jam 10, kita makannya buah saja ditambah dengan snack. Kemudian pada saat makan siang kita ada di rumah saudara, ya kita sesuaikan dengan jadwal makan kita. Makan siang kita makan apa. Mengingat-ingat juga ya, seperti itu ya. Seperti itu nggak jadi masalah, boleh saja. Dan pilihannya kalau untuk diabetes kan memang harus selalu ada sayur, ada sumber karbohidrat, ada nasi, tapi selalu harus ada sayur di situ. Seperti itu. Jadi pilihannya silakan saja, yang penting sesuai dengan pandisi saat itu. Jangan terlalu panik, jangan terlalu paranoid dengan tempat kabuh, tapi yang penting kita batasi diri ya. Atau mungkin dia juga bisa mengatakan kepada kerabat yang pada saat itu, maaf saya tidak bisa makan ini karena saya memiliki sakit diabetes, atau apa juga akan mungkin kontrolnya pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Atau biasanya mereka yang sudah ada penyandang diabetes, biasanya kalau berkunjung begitu ya sudah siap-siap, mungkin bawa gula sendiri barangkali. Oh iya, benar-benar. Di sana disajikan teh, oke teh. Mungkin tuan rumahnya tidak ada yang berita diabetes, sehingga tidak menyiapkan untuk gula-gula khusus diabetes, jadi harus bawa sendiri. Nggak masalah itu. Biasanya seperti itu. Kita tetap bisa berkunjung, kita tetap bisa menikmati, kita membawa untuk gulanya untuk diri kita sendiri. Oke, antisipasi ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dr. Paulin, kami akan kembali usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.